Tuh, ini dalam rangka berbuat baik loh. Tahun, taat kepada negara untuk membayar pajak, masa sampai sesulit ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita sudah berada di Samsat Subang, sudah sampai di Samsat Subang. Kondisi puasa, nyetir, agak ngantuk-ngantuk, brother, jadi harus hati-hati ya. Nah ini ternyata setelah satu bulan lebih, tiga minggu, kita baru dapat kabar berkas-berkas sudah bisa kita ambil. Nah jadi hari ini, tempat tanggal 9 April ya, 9 April, kita kembali ke Samsat Subang untuk ambil berkas-berkas. Bagaimana prosesnya, brother? Ikutin aja terus, brother, ya. Kita sekarang mau masuk ke dalam. Kita dong, badannya anak berkas. Oh, langsung gak gitu? Oh, siap dong. Assalamualaikum, Pak. Nyanak barakah. Brother, jadi kita tinggal menyerahkan aja resi kemarin ke loket Mutafi, keluar dan masuk. Nah sekarang kita sekarang lagi ngantri dulu, brother ya. Tapi, gak begitu ngantri juga sedikit yang ngurus urusan perpajakan kendaraan atau di Samsat Subang ini di hari ini ya. Hari keberapa sekarang? Hari ke-7, ke-8 Ramadan ya. Hari ke-8 Ramadan. 8, apa? 7? 7, 7 Ramadan. Yalah. Kita tunggu lagi, brother ya. Aduh. Iya. setelah dari ini ke loket mutasi lagi Hai akumutasi lagi bila dikadeekin Pak bila dikadeekin nah Brother jadi Alhamdulillah proses sebut berkat sudah selesai memang agak sedikit ngantri tapi kayaknya memang kurang lebih satu zaman lah tadi ngantri jadi pertama kita langsung ngasih resi yang kemarin resi yang kemarin itu ke loket mutasi setelah itu dipanggil ambil berkas dan ada ternyata ada yang harus dibayar disini tadi kita ke loket dulu untuk membayar apa ini ya Oh ya ada tunggakan PKB tunggakan satu sebesar 172.000 rupiah jadi ya mungkin karena prosesnya ya ini lama sampai hampir dua bulan jadi ada tunggakan pembayaran pajak jadi saran saya nanti kepada brother kalau yang mau mutasi atau BBN atau cabut berkas urus kalau bisa dua bulan atau tiga bulan sebelumnya untuk menghindari adanya tunggakan atau denda pajak seperti ini tapi saya juga tidak tahu ya brother ya jadi sebetulnya SOP untuk cabut berkas itu berapa lama kalau ada brother yang tahu tolong terus di kolom komentar di kolom komentar brother ya untuk berbagi informasinya saya kemarin ini dari proses yang pertama bulan bulan Februari tanggal 12 baru selesai cabut berkas sekarang bulan April tanggal 9 komen-komen aja lah di bawah brother ya jadi yang tahu SOP atau berapa lama sebetulnya proses cabut berkas itu oke brother setelah ini kita kemana kita langsung ke samsat tujuan di Soreang Assalamualaikum brother sekarang kita akan ke samsat Soreang untuk memasukkan berkas yang kemarin sudah kita ambil dari samsat Subah bagaimana proses selanjutnya brother nah ikutin terus lah kami juga belum tahu ya brother mudah-mudahan lancar dan tidak ngantri hari ini hari Sabtu brother Mika brother dulu ayo brother dulu hehehe oke brother ikutin terus aduh ngantri kita udah sampai di samsat Soreang untuk masukin berkas ayo brother ikutin ke dalun makasih masuk di sekitar dulu bapak coba lihat tipahnya atau sekitar bantuan tidak ada pak Toska Subang mana mau itu cek fisik bantuan harus cek fisik bantuan oh gak cek ulang oh gitu ngantri itu di dalun ngantri ngantri jadi harus di cek fisik dulu brother sebelum cek fisik berkas-berkas yang dari samsat Subang dengan semuanya cek fisik tahun sebar OVOL tahun sebar OVOL kita kepalif diken OVOLnya di sana kan ya kalau yang maju kita ada jalan lagi oh siap musik 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 mau masuk berada ini emang musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton